Saat ini untuk mendapatkan angka kredit itu tidak seribet dulu tidak perlu mengusulkan dupak Nah bagaimana caranya? Mari menuju ke TKP Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan channel sahabat pembelajar Sahabat pembelajar sekalian Kali ini kita akan membahas bagaimana cara menentukan angka kredit tahunan berdasarkan sistem angka kredit yang baru Sering saya jelaskan bahwa saat ini sudah terbit permen PAN-RB nomor 1 tahun 2023 di awal tahun 2023 Nah diantaranya adalah sekarang ini sudah ada sistem angka kredit baru Nah ini harus diketahui oleh pejabat fungsional termasuk guru, pengawas, penilai, dan lain sebagainya Nah untuk itu marilah kita belajar bersama-sama bagaimana cara mendapatkan angka kredit Dimana untuk mendapatkan angka kredit sekarang ini tidak perlu lagi usul dupak ya Usul dupak itu begitu ribetnya untuk guru saja sampai 79 item sumber dari angka kredit Nah sekarang ini angka kredit itu hanya bersumber dari predikat kinerja Tidak ada sumber yang lain ya Kecuali hanya jasa Misalkan kalau dulu itu ada sumber dari karya tulis, dari karya inovasi, publikasi ilmiah, anggota organisasi profesi Itu semua sudah tidak berlaku lagi Oke mari kita mulai ya Sebelum kita menghitung bagaimana cara memperoleh kredit angka kredit tahunan Kita membakas dulu ya tentang jenjang jabatan ya Ini masih banyak kadang-kadang teman-teman pegawai tidak tahu apa itu jenjang jabatan Tahunya hanya golongan 3A, 3B, 3C, dan selanjutnya Jabatannya apa itu banyak yang tidak tahu apalagi pangkatnya Oke kita tidak membakas tentang pangkat kita hanya membakas tentang jabatan ya Karena yang penting nanti itu harus diketahui jabatannya apa Baru kita bisa menentukan perolehan angka kredit setahun atau tahunan Oke jenjang jabatan fungsional itu ada dua macam Ada yang namanya fungsional keahlian, ada fungsional keterampilan Nah sekarang kita bahas tentang fungsional keahlian Ada empat jabatan yaitu ahli pertama, ahli muda, ahli matia, dan ahli utama ya Ahli pertama ini 3A, 3B, ahli muda 3C, 3D, ahli matia ini ada 3 ya 4A, 4B, dan 4C, dan ahli utama ini 4D, dan 4E Oke setelah paham itu tentang jenjang jabatan Maka selanjutnya kita menuju ke koefisien tahunan ya Nah ahli pertama 3A, 3B ya Ingat ahli pertama 3A, 3B Ini koefisien tahunan itu adalah 12,5 Artinya ketika kinerja pegawai itu baik Maka setiap tahun dapat 12,5 gitu ya Tiap tahun ya, ini dari predikat SKP Tidak ada sumber lain kecuali jasa Kemudian ahli muda itu 3C sama 3D itu Koefisien tahunan adalah 25 Artinya tiap tahun itu mendapatkan 25 angka kredit Dengan catatan predikatnya itu baik Kemudian ahli matia ini 4A, 4B, 4C Ini mendapatkan koefisien tahunan 37,5 Sedangkan ahli utama 4D dan 4E Ini koefisiennya adalah 50 Jadi makin tinggi jenjang jabatan Maka koefisiennya semakin besar Namun kebutuhan angka kreditnya itu juga makin besar Jadi sebenarnya ini proporsional, seimbang gitu ya Nah selanjutnya kalau sudah menghenti koefisien tahunan Kita lanjutkan tentang predikat kinerja ya Predikat kinerja ini ada 5 ya Sangat baik, baik, cukup dan sangat kurang Nah predikat kinerja ini menentukan besarnya perolehan angka kredit Nah kalau sangat baik ini nanti koefisien tadi itu dikalikan dengan 150% Kalau baik dikalikan 100% Kalau cukup dikalikan 75% Kalau kurang kali 50% Nah kalau sangat kurang ini dikalikan 25% Artinya semakin baik predikat kinerja Semakin tinggi predikat kinerja Maka pengalinya semakin tinggi ya Yang paling tinggi ini sangat baik Ini pengalinya adalah 150% Dan yang paling jelek adalah sangat kurang Pengalinya hanya 25% Dengan demikian Kalau predikat kita sangat baik Itu bisa mempercepat Kenakan pangkat Kenapa? Karena angka kredit yang diperoleh itu tinggi Tapi kalau baik Maka standar kali 100% Maka naik pangkat juga standar Normalnya adalah 4 tahun ya Jadi kalau kita itu standarnya Predikatnya itu baik ya Maka pengalinya 100% Maka standarnya naiknya adalah 4 tahun Nanti kalau sering kita cukup Andaikan saja maka ini Akan molor Lebih dari 4 tahun Tapi kalau sangat baik Akan lebih cepat dari 4 tahun Bisa 3 tahun misalkan gitu ya Oke kalau sudah paham predikat kinerja Kita lanjut ke Rumus mendapatkan angka kredit Sederhana rumusnya ya AK kali PK AK sama dengan PK kali KT Apa itu AK? AK ini adalah angka kredit Apa itu PK? PK adalah predikat kinerja Kemudian KT adalah Koefisien Tahunan Tadi sudah saya jelaskan Kalau sangat baik itu adalah 150% Kalau baik itu 100% Kemudian cukup 76% Kurang 50% Dan sangat kurang 25% Ahli pertama Tadi sudah saya jelaskan Koefisiennya adalah 12,5 Ahli muda itu 25% Ahli matian 37,25% Dan ahli utama adalah 50% Ini sebagai pegangan Rumusnya untuk mendapatkan Atau menentukan Angka kredit PK kali KT PK adalah predikat kinerja Dan KT adalah Koefisien Tahunan Oke kalau sudah paham rumusnya Sekarang saya coba Saya kasih contoh Contoh satu Misalkan golongan 3B Predikat kinerja adalah sangat baik Berapakah angka kredit Yang diperoleh 1 tahun Oke kita jawab PK ini predikat kinerja Sangat baik Ini sangat baik ya Maka sama dengan 150% KT ini koefisien Tahunan Karena 3B 3B sesuai tabel Ini KT nya Atau koefisien Tahunan Adalah 12,5 AK sama dengan PK kali KT PK nya adalah 150% Kali 12,5 Sama dengan 18,75 Oke sekarang contoh kedua Misalkan golongan 3D Predikat kinerja cukup Nah misalkan cukup ya Berapakah angka kredit Yang diperoleh 1 tahun Jawab PK Sangat Sama dengan Oke ini salah ya PK sama dengan cukup ya Cukup ini bukan sangat baik Ini salah tulis Cukup Maka sama dengan 75% Kemudian KT Ini 25 Kalau lupa lihat tabel ya Karena ini 3D Ini ahli muda Maka KT Atau koefisien Tahunan Sama dengan 25 AK Sama dengan PK kali KT 75% kali 25 Sama dengan 18,75 Oke lanjut Ke contoh 3 Golongan 4B Predikat kinerja Baik Berapakah angka kredit Yang diperoleh 1 tahun Jawab PK Sama dengan Ini juga salah ya Harusnya ini baik ya Ini predikat baik Maka sama dengan 100% Maka KT Sama dengan 37,5 Lihat tabel Kalau lupa AK Sama dengan PK kali KT Karena ini Baik ya Maka 100% Kali 37,5 Sama dengan 37,5 Oke Kita lanjut ke Contoh 4 Contoh 4 Ini golongan 4D Predikat kinerja sangat baik Misalkan ya Berapakah angka kredit Yang diperoleh 1 tahun Jawab PK sama dengan Sangat baik Sama dengan 150% KT 50 Kalau lupa Lihat tabel ya Ini kan ahli utama 4D KT Sama dengan 50 Maka AK sama dengan PK kali KT Sama dengan 150% K50 Sama dengan 56,25 Nah Dari contoh-contoh ini Mungkin sudah dipahami Kalau memang Susah memahami Rumus-rumusnya Nggak usah khawatir Ini sudah ada tabelnya Jadi kalau susah memahami Rumus-rumus Sudah disediakan tabel ya Tabel ini lengkap Sudah misalkan Ahli pertama Ini koficiennya kan 12,5 Kalau sangat baik Dikalikan 150% Dapatnya 18,75 Kalau baik 12,5 Butuh-butuh Perbaikan Atau cukup ya Itu 9,38 Kurang 6,25 Sangat kurang 3,13 Sampai dengan Yang ahli utama Ini kalau sangat baik 75 Sampai yang terakhir Kalau sangat kurang Ini 12,5 Oke Jadi kalau yang bisa Memahami rumus Ya Nggak perlu kita Lihat tabel Ya cukup Rumusnya adalah Ata Sama dengan PK Kali KT Yaitu Predikat Kinerja Kali Koeficien Tahunan Tapi kalau Susah memahami rumus Silahkan saja Lihat tabel ya Misalkan Kalau Anda Sekarang itu Adalah Misalkan Golongan 3B Nah tinggal lihat 3B itu apa 3B itu Ahli muda Di sini Ahli muda Kalau predikat itu Baik Maka di sini Dapatnya 25 Atau misalkan Anda sudah Golongan 4A 4A itu Apa Ahli muda Koefisiennya 37,5 Andekan Predikat itu Sangat baik Maka lihat di sini Sangat baik Maka 56,25 Jadi Inilah tabel Yang dapat kita gunakan Praktis Simple Tidak ribet Seperti dulu Untuk mendapatkan Angka kredit Yang dulu pakai Dupak Sekarang langsung Dikonversi dari Predikat kinerja Oke Sampai di sini Mudah-mudahan Bermanfaat Saya akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh